Oke guys, di video kali ini disini saya mau coba update kembali untuk Poco Launcher Yang memang saya coba lihat komentar-komentar di video saya sebelumnya Itu banyak sekali yang bilang masih bug, di HP ini masih bug, di HP ini masih bug Dan memang ternyata seperti itu cuy Nah disini saya coba masuk ke dalam Play Store misalkan Kemudian kita coba back, dia itu gak mulus tuh Jadi dia seperti ini cuy Nah kemudian juga di Poco F3 juga sama nih Ketika kita coba masuk terutama ke beberapa aplikasi gitu ya Nah itu ketika balik lagi malah sering ada muncul notifikasi Tapi jarang sih kalau muncul notifikasi seperti itu Kecuali kalau misalkan kita seperti ini beberapa kali itu baru nanti muncul gitu teman-teman Nah ya seperti ini Dua kali aja dia sudah keluar Poco Launcher terus berhenti dan lain sebagainya Nah oke Kalau misalkan gini lagi Nah kalau misalkan teman-teman ingin aman Ini di downgrade dulu untuk Poco Launcher nya Nah nanti yang ini backupannya dikembalikan lagi cuy Jadi nanti untuk si tampilan dari Super Folder nya akan tetap Tapi kita tidak bisa membuat Super Folder Tidak bisa membuat seperti ini Gitu ya kalau misalkan teman-teman ingin tetap menggunakan tampilan Super Folder seperti ini Tapi nah disini saya akan coba update kembali untuk versi Poco Launcher versi terbaru nih Barangkali yang versi ini sudah mulai stabil Mulai resmi cuy itu ya enggak ada bug lagi lah Oke disini saya akan coba langsung saja install di kedua smartphone ini ya Oke di HP Poco intinya di Poco Device Jadi Poco Launcher ini khusus untuk HP Poco ya Pocopone ya Oke langsung aja disini saya akan coba update terlebih dahulu teman-teman Nah teman-teman disini versinya sih memang versi sama ya Seperti ini versinya 7524 Cuman dia beda tanggal perilisan Nah disini makanya dia bisa lagi terinstall seperti ini cuy Gitu ya Oke langsung aja disini kita back keluar teman-teman seperti ini Kita coba lihat ini di Poco X3 NFC saya coba tes Kemudian kita coba lihat ini Masih bisa ya buat Super Folder Dan sekarang kita coba tes Kalau misalkan kita coba keluar dengan menggunakan Poco Launcher yang versi ini cuy Langsung kita coba masuk sini Kita keluar Oke dan masih tetap sama ternyata teman-teman ya Oke kita coba masuk ke Google Chrome Kita back lagi Keluar misalkan Aman tapi ya Oh ada tetap ya Oke jadi versi ini masih tetap sama cuy ternyata ya Barangkali ya di smartphone teman-teman versi ini lebih aman Ataupun gak ada bug gitu ya Bisa dicoba aja versi yang ini Ya mungkin teman-teman Ini sih perlu dicoba ya Karena di setiap device Poco nya itu sering responnya sering beda-beda Jadi bisa teman-teman dicoba aja dulu Nanti teman-teman bisa dicoba Nah sekarang disini saya akan coba install di Poco F3 nih Di Poco F3 saya coba install Nah teman-teman disini di Poco F3 saya sudah berhasil install kembali ya Untuk versi yang ini nih yang versi globalnya Oke Yang ternyata memang sih beda ya teman-teman ya Untuk di Poco X3 NFC saya yang ini Ini versi MIUI Indonesia Dan untuk di Poco F3 saya ini versi MIUI Global Mi cuy Seperti itu Nah kebetulan untuk aplikasi Poco Launcher yang ini Ini adalah Global Mi Atau Poco Launcher Global Seperti itu teman-teman ya Nanti bisa dicoba aja di tes Atau di install di device Poco teman-teman ya Oke ini sudah selesai Ini kita buka Back aja ya Nah kita back aja Nah disini kita coba ya teman-teman ya Kita coba tes masuk ke sini Kita keluar lagi Atau kita coba masuk ke dalam Aplikasi apa Kita keluar Oke Seperti ini Nah ini di mode gesture ya Di mode gesture ya teman-teman ya Kita coba keluar lagi Oke Jadi masih tetap sama ya Di Poco Global Mi juga masih tetap sama Jadi ya ini kita tinggal tunggu aja Versi stabilnya nanti nih Ini karena mungkin ya Ini adalah Poco Launcher untuk di HyperOS sebenarnya cuy Kenapa dia sering muncul Pemberitahuan seperti tadi ya Bug seperti tadi Karena memang Sepertinya ini Poco Launcher ini Itu dibuat untuk di HyperOS gitu ya Nah makanya ini di Xiaomi Masih sering ada bug-bug seperti ini nih Keluar seperti ini gitu teman-teman ya Nah tapi gak ada salahnya Bisa dicoba aja di device teman-teman Mungkin aja di device teman-teman itu Bisa berjalan normal ya Nah kalau misalkan teman-teman ingin aman Downgrade aja ke versi sebelumnya Nah nanti teman-teman langsung aja Di backup teman-teman Backup datanya langsung dikembalikan Nanti akan muncul lagi seperti ini Dan pastinya akan aman Cuma nanti itu tidak akan bisa membuat Seperti ini ya Nah tidak akan bisa membuat seperti ini Tidak bisa membuat super folder Jadi default aja Cuma tiga ini aja yang Berubah menjadi super folder Tapi tidak ada bug gitu ya Balik-balik aplikasi Gak ada muncul notifikasi seperti tadi Itu balik lagi ke teman-teman ya Itu mau seperti itu Atau mau tetap menggunakan yang ini Nunggu nanti update yang stabil Itu terserah sih Itu terserah teman-teman aja lah ya Pokoknya seperti itu Mungkin teman-teman ya untuk di video kali ini Next mungkin nanti kalau misalkan teman-teman penasaran Bang bagaimana dong caranya gitu kan Ingin coba gunakan yang Tadi kata abang misalkan ya Jadi kita downgrade dulu Kita backup aja Pakai yang backupan sebelumnya Gitu ya Sebenernya saya sudah buat videonya cuy Gitu ya Sudah buat videonya Nanti tinggal disimak aja lah Gitu ya Ataupun mungkin nanti di next video Saya coba buat tutorialnya kembali ya Seperti itu Oke itu aja dan semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke